Intro Beruntung loh kalau sekarang bisa dapet komentar negatif Itu membuat terbiasa menghadapi suasana yang gak nyaman Kalau menghadapi suasana yang nyaman gak perlu latihan Itu betul Nah cuman jangan sampai habis aja energi kita Mikirin apa kata orang Iya Kami juga kemarin ketika ngurusin Jakarta tuh Ketika bikin ada sesuatu yang terkait sama lingkungan hidup Anak-anak muda tuh Bener Ikut semua Seperti ada implicit message Future is ours History is yours Kita ketemu dengan generasi yang punya cara kerja beda Cara pandangnya baru Dan saya tuh jadi merasa lebih optimis sebetulnya Oke Bahwa anak-anak muda kita itu punya cara menghadapi masa depan yang beda Selamat datang di Ngobrol Sore Semaunya bersama aku Putri Tanjung Selamat tahun baru teman-teman Senang sekali bisa berjumpa lagi bersama kalian Tahun baru ini super special karena episode di tahun 2023 ini seru banget karena aku bakal ngobrol Sore Semaunya bersama seorang leader yang baru saja bersesai bertugas sebagai Gubernur DKI Jakarta Pernah menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan pernah membuat banyak sekali anak buda Indonesia yang mau pergi ke pelosok Nusantara untuk jadi seorang pengajar Jadi langsung saja kita sambut dan ngobrol bareng Pak Anies Baswedan Putri terima kasih Hai Pak Anies Halo Pak Anies aku seneng banget bisa ngobrol sama Pak Anies karena sebenarnya teman-teman aku tuh lumayan sering ketemu sama Pak Anies Cuma gak pernah dapet kesempatan untuk ngobrol Jadi cuma ketemu di acara Event-event ya Event-event doang Abis itu papasan aja gitu kan Pak Tapi ada satu momen Pak Pasti Pak Anies kayaknya lupa nih Ada satu momen pertemuan kita yang sangat berkesan Really? Yaitu di tahun 2018 di istana Bapak inget gak? Bapak tau gak apa yang sangat berkesan? Apa tuh? Karena you took this family picture Oh Yang sekarang di print Dan dipajang di rumah Really? Iya Jadi teman-teman waktu itu Waktu lebaran tahun 2018 Aku sama bapak ibu ke istana Waktu itu Pak Jokowi open house Abis itu kita papasan sama Pak Anies dan ibu Terus Pak Anies sama ibu Fotoin foto keluarga kita Yang sekarang dipajang di rumah Jadi itu iya betul aku inget Terus lagi pada foto Lalu udah sini sih saya ambil fotonya Iya kadang aku ribet kan pas LP Terus Pak Anies dan ibu di sini Saya aja yang bantu foto Oh my god Iya 2016 tuh Pak Time flies ya Time flies Tapi Putri inget detil-detil gitu ya Berkesan lah Pak Difotoin foto keluarganya sama gubernurnya DKI Jakarta kan sangat berkesan Pak tadi kita ngomongin time flies Sekarang udah 2023 aja 2022 apa highlightnya Pak? Bapak memaknai tahun 2022 tuh seperti apa? Jadi iya ganti tahun tuh kan sebenernya ganti itungan kalender aja ya Kalau itungan sebenarnya gitu Cuman karena itu sesuatu udah kita lewati dua-dua Saya sih liat gini tahun 2022 adalah tahun dimana saya merasa bersyukur sekali Tuntas Amanat Besar Jakarta Iya Tanggal 16 Oktober itu tuntas Dan pada masa itu saya merasa bersyukur bahwa begitu banyak yang kita rencanakan itu udah tuntas Jadi tahun kemarin adalah tahun dimana apa yang sudah kita siapin panjang Panjang itu sampai pada ujungnya Dan saya bersyukur berakhir dengan baik Dan ini Ini kan boleh ngomong apa aja ya Boleh ngomong apa aja Pak Kan semaunya Pak Jadi kalau saya inget-inget ya pas lagi selesai tugas Setelah saya tugas kan tentu ada saya bikin perpisahan pamit Pamit sama satu dua tiga gitu Tapi kemudian ada acara yang dibuat oleh masyarakat Masyarakat kampung miskin kota Oke That's the most touching Wow Oke Kalau masyarakat terdiri kelas menengah makmur itu bilang terima kasih Pak gitu ya That's good Tapi kalau mereka yang selama ini merasa tersingkirkan, terkalahkan, tidak punya kepastian Terus mereka bikin acara Mereka yang bikin acara Tanggal 9 Oktober itu Putri Di kota Tua Itu Bapak inget betul ya Oh gas ya jumlahnya ribu Wow Iya dari kampung-kampung bikin farewell Kebayang gak? It was so touching Farewellnya apa tuh Pak? Mereka ngapain aja tuh Pak? Mereka bikin panggung Terus mereka bikin testimoni satu-satu pada ngomong Testimoni Dan itu yang kalau saya bilang paling menyentuh diantara semua Karena mereka-mereka menceritakan Ada kok rekaman-rekamannya Tapi tahun 2022 saya selesai tugas Alhamdulillah Tapi ini adalah satu kelompok masyarakat Yang selama ini Merasa terlewatkan ya Terus mereka merasa terlindungi selama ini Dan disitu Momen the most touching Itu Unbelievable ya You cannot describe it with words ya Pak? No Sometimes words fail to describe Ketika Apa ya Itu mengharukan sekali loh Putri waktu itu Kami tuh Tidak membayangkan Saya tahu kalau saya diundang Kan kalau diundang tentu tahu ada acara Tentu ada farewell gitu Cuman saya gak membayangkan kontennya Dan itulah Apa ya Penutup masa tugas Yang saya syukurin sekali Bapak ada gak Ingat gak Bapak Kata-kata dari testimoni mereka Yang Bapak masih kayak Kalau diingat-ingat tuh Sampai merinding sampai sekarang Sekarang kami Sekarang kami bisa bekerja Bisa cari makan Dengan tenang Coba Di saat begitu banyak dari kita Yang bilang rasa tenang tuh Take it for granted Sudah pasti ada Bangun aman Ini mereka Bangun dengan rasa tegang Akankah rumah saya tetap disini Akankah warung saya tetap disitu Akankah tempat saya bekerja masih ada besok Akankah bulan depan masih ada Dan ketika kepastian itu ada Mereka tuh merasakan ketenangan Iya Dan Gimana rasanya coba Putri tinggal di kota ini Kemudian Dengan ketidakpastian Iya Dan ketika mereka merasakan rasa tenang itu Goosebumps Roll over you Iya Iya Itu Iya Luar biasa Jadi Dan Kan gini Banyak diantara kita ini kan Generasi kedua Di Jakarta Generasi ketiga Generasi pertama kan datang gak apa-apa-apa Iya Datang ke kota ini kan bawanya Bawa pengalaman sekolah Modal nekat Modal berani Betul gak? Iya Terus 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 Sedang pandangan Kaisa ya Harus terus-menerus bersahabat pada orang-orang yang mau mendapatkan kehidupan lebih baik Betul Jangan sampai kita itu Kalau udah dapet yang baik Udah dapet enak Terus orang lain mengikuti rute kita gak boleh gitu Iya Kan Paling gak enak tuh Bener Saya juga sering ngalamin gitu tuh Putri Contohnya kalau pada selfie tuh Saya gini nih Kan Putri pasti ngalamin Selesai acara Pernah orang datangin Putri Mau foto gitu Foto-foto Rame-rame gitu Terus nanti Kalau udah selesai foto-foto gitu Nanti ada yang bilang Udah-udah-udah Mbak Putrinya capek Putrinya capek Siapa yang ngomong gitu? Yang udah foto Bener gak? Itu bener tiba? Itu bener tiba? Saya itu berapa kali observasi Ini gimana? Anda udah foto Terus Anda ngelarang orang lain Udah-udah Panis capek Karena dia udah dapet Nah sering di masyarakat kita Tampai secara dari itu begitu Karena kita udah dapet Udah punya rasa tenang Udah dah Yang lain Mau kegusur kek Mau kegeser kek Mau susah hidup kek Yang penting Kami udah aman Nah gak boleh Kalau kita tidak mau melakukan ini Dan hanya duduk nyaman Ya kalau saya lipat tangan aja Mengkritik Menunjukkan Yang dimana kurangnya Saya rasa kita sudah punya Stock Cukup banyak Kritik Yang kita kurang hari ini Adalah stock Yang mau Langsung turun tangan Dan saya pilih untuk turun tangan Kurang ya? Iya Tapi aku gak banyak yang bilang gitu Katanya suka kurang Pak tapi I cannot imagine Jadi Bapak ngomongin soal ketenangan ya Menurut aku itu A very good point Dimana Aku merasa I'm very privileged ya Dengan apa yang Dengan apa yang aku punya Tapi bahkan waktu pandemi Ketenangan tuh adalah hal yang paling susah dicari Ah iya betul You crave for it so bad Karena Uncertainty Dan segala macemnya ya pak Jadi ketenangan batin itu Aku baru sadar nih pak ya Aku baru sadar Di umur 25 tahun Aku baru sadar bahwa Ketenangan itu adalah Kunci dari Segalanya sebenernya Bersyukur dan segala macem Pak Anies Menjawab Jadi gubernur DKI Jakarta Aku kebayang Gimana caranya Bisa mencari ketenangan tersebut Iya dong pak Dari semua beban Yang Bapak punya Iya kan Gimana cara Bapak Mencari ketenangan itu And what's the meaning of ketenangan Atau contentness Untuk Bapak Kembali Kalau saya kembali kepada agama ya Bikin rasa tenang Tapi memang betul sekali Pas lagi pandemi itu Saya kan kebetulan Kalau dibilang Saya ini berada di dalam Di Jakarta Episenternya pandemi Di Indonesia Di awalnya Semuanya berada di sini Jadi pada waktu itu Saya juga membayangkan Harus beri rasa ketenangan Pada masyarakat Harus beri rasa ketenangan Dan ketenangan itu Itu lebih pressure lagi Bapak harus memberikan ketenangan Bapak orang lain lagi Ketenangan dan kepercayaan Iya Jangan sampai tenang Tapi gak percaya Iya betul Oke Sisi lain Jadi kita harus kemercayaan itu Apa yang kita kerjain Transparansi Kami Transparan Ada kasus disampaikan Gak disampaikan Kenapa Kita udah bayangin Ini gak mungkin selesai Dalam seminggu dua minggu Gak sebulan dua bulan Begitu namanya itu ya Tanggalnya 11 Maret Putri 2021 Maret nih Kita kan kalau ingat 11 Maret Serahun Super Semar Bukan 11 Maret tuh WHO declare Statusnya berubah Dari Epidemi menjadi Pandemi Itu begitu berubah status Berarti akan lama Langsung Masya Allah Ini akan panjang nih Oke Berarti kita harus bikin Kepada masyarakat Percaya Pemerintah Mengerjakan What is best Dan pemerintah Akan apa adanya Kan itu kami Jakarta Ada yang meninggal Sepuluh Dua puluh Tiga puluh Kita laporin Walaupun waktu itu Dikritik Kenapa kok Ditunjukin datanya Bikin orang panik Aku ingat tuh Aku ingat Bukan bikin orang panik Ini membuat Orang percaya Bahwa pemerintah Tidak menutupi apa-apa Pemprov DKI Tidak menyembunyikan fakta Semua disampaikan Apa adanya Setelah ini berjalan Berapa bulan Baru orang menyadari Bahwa transparansi itu Penting sekali Betul Oke nah Terus gimana rasa tenang Kita ketemu Menyesuaikan Salah-salah itu gak pernah selesai Iya Gak pernah selesai Jadi Saya pernah Bilang gini Kalau Ketemu masalah Bukan Kemudian Bilang kepada Allah Ya Allah Saya punya masalah Bantu selesaikan Tapi kalau Ketemu masalah Bilang sama masalah Saya punya Allah Yang dampingi Sepanjang perjalanan ini Dan tenang Pasti Diberikan Jalan keluar Pasti Jalan keluar Tidak mungkin Kita dibiarkan Gak ketemu Jalan keluar Jadi Itu Sumber atas tenang Sumber rasa Ya Apapun yang terjadi Pasti ada Dan Saya itu punya keyakinan Gak mungkin Dikasih beban Yang kita gak mampu Angkat lah Kira-kira Setuju Iya kan Jadi kalau lagi berat Nah saya pernah bilang Sama teman-teman semua Di kampus juga Sama teman-teman mahasiswa Pokoknya Kalau menghadapi Yang berat-berat Yang sulit-sulit Bilang pada diri sendiri This is not the first person To experience this And I am not the first person If others can survive I will survive Nah cuman Itu Harus diulangi-ulangi Berkali-kali tuh Untuk bener Sampai jadi rasa tenang Bener Kalau enggak kan teori Tapi itu berproses kan pak Gak bisa langsung kan Oh iya Oh kalau zaman Sekarang saya udah bisa begitu Tapi ketika pada Proses awalnya kan Apalagi ketika masa-masa Kita lagi Grow up dulu ya Penuh dengan Tantangan Khawatir ini Panik ini Khawatir itu Sekarang Udah lebih tenang Karena Ini menarik sih pak Ngomongin soal ketenangan Karena menurut aku Sekarang banyak sekali My generation Yang seeking for that Peace kan pak Jadi kalau ditanya ya pak Ini menarik banget Dia waktu aku ngobrol Di kampus-kampus Pas ditanya Oh Pengen apa yang dicari Oh iya saya pengen Jadi entrepreneur Banyak kan gitu kan Pas sekarang Tapi beberapa Juga kebanyakan Selalu bilang Oh saya mau mencari Ketenangan diri Peacefulness Contentness Jadi menarik ya Sekarang bahwa Oh anak-anak muda nih Lebih aware lah Of mental health Dan segala macemnya Which is menurut aku Very good gitu Tapi Of course Karena kita tau ya pak Dengan adanya social media Dan segala macemnya Kita bisa lihat sumber informasi Kita bisa lihat langsung Orang mengkritik kita apa Gitu ya Dan aku pun masih Melalui proses itu ya pak Maksudnya aku Aku pun belum Bisa 100% Apa ya Tenang gitu ya Kalau melihat kritik-kritik Yang hadir gitu Nah sementara kan Pak Anis ini Banyak sekali ada Pro and cons Of course ya pak Semua orang kan Gak ada yang Para puas juga gitu Bapak kalau misalkan Ngeliat kayak kritik-kritik Dari orang-orang Terus juga Asumsi-asumsi Dan segala macemnya How do you deal with it pak? Gini How do I deal with it? Ini adalah Satu Sesuatu yang kita Jalani Jadi pengalaman Oke Jadi gak bisa dadakan Jadi kalau Misalnya Putri ada Teman-teman Usia 20an gitu ya Iya Ini generasi Z kita nih Iya Kemudian ketika Mulai Dengan kritik Pasti di awal Merasa gak nyaman Iya betul Pasti kemudian Kadang-kadang Salah komen di twitter Kemudian diserbu Dengan segala macem Dan Nah Tapi gini Itu Dibiasakan Untuk Mendengar kritik Dibiasakan Dengar Komentar Orang Itu harus dibiasakan Oke Nah Saya cerita dulu ya Teman kuliah nih Iya Gimana Pak? Saya kalau ulang tahun Dulu Kuliah nih ya Pak? Teman kuliah Saya itu minta Teman-teman Untuk Menuliskan Hadiah Ulang tahun Dalam bentuk surat Oke Oke Suratnya isinya kritik Oh Dalam amplop Yang ditutup Gak usah kasih nama Oh oke Menarik Dan ada beberapa teman saya itu Tetap menulis Namanya dia Tetap menulis namanya Tetap menulis namanya Dengan rajin Dan penusuan Diantarin ke rumah Bener itu Pada waktu itu kan Masih belum ada email Sama WA ya Betul Jadi pake Surat Surat Terus bahkan ketika Sudah ada email Waktu itu masih hotmail Saya bikin akun hotmail Yang saya Login ya Saya kasih kepada teman-teman semua Write it Tulis Tulis Kritisism to me Oke Dan pake login Yang saya kasih Oke Sehingga mereka bisa tulis Tanpa beban Sama sekali Apapun Menarik Oke Oke Kenapa Ya kita Tidak ada yang sempurna Tidak ada yang sempurna Yang kita butuhkan itu Berkaca Memang kalau berkaca Terus kita ketemu dengan Yang kita suka semua Enggak lah Ini kurang rapi Ini kurang bener Cuman kan kita sendiri yang nyimpulkan Karena kita lihat di kaca kan Sekarang saya minta tolong teman-teman saya jadi kaca Oke Tell me What is wrong with me Tell me what is not right Iya Tell me what need to be corrected Iya Oke Dan ketika itu diungkapkan Dikatakan Teman saya akhirnya Tidak usah lagi Pake Pake Menyembunyikan Apa Identitas dia Ditulis aja Nah Kenapa Ya karena dia merasa Bahwa kalau saya ngomong sama Anis Ternyata Anis Ngemarah kok Gitu So what's a big deal Nah Jadi Saya Itu saya kerjakan Zaman kuliah dulu Wow Oke Bener-bener saya kerjakan Itu teman yang saya Apa yang menuliskan langsung Itu namanya Bimo Nugroho Bimo Nugroho Beliau Dulu Aktivis Mahasiswa Pernah ditahan Di Medan Kemudian Sempat menjadi KPI Udah meninggal Berapa tahun yang lalu Good friend of mine Itu ditulis sama dia Beneran Dua halaman Tiga halaman tuh Oh iya pak Kritik Banyak juga ya pak Kritiknya Temboh Temboh Nah Tapi Kita Sekarang kita ada Twitter Iya Sekarang kita ada Sosial media Dimana kita tidak bisa Memfilter juga kan pak Satu gak bisa filter Dan gue siapa saja Bisa komentar Betul Tapi kan kalau Ya kebetulan seperti Putri Anies Itu orang kenal banyak Enggak lah pak Bapak lah Enggak ya putri sama lah Tapi kan bagi banyak orang kan Yang dia kenal barangkali Circle pergaulan keseharian Circle kuliah Circle teman sekolah Betul Tapi tetap aja Mereka itu connected Bisa memberikan feedback Iya Dan komen-komen yang diberikan itu Itu sebetulnya Kesempatan untuk kita Improve Memperbaiki diri terus Jadi Kalau dengar ada komentar Itu Relax Enggak ada yang sempurna Betul Dan bagian kita Bagian terus-menerus Memperbaiki gitu aja Tapi kan pak Kalau itu kan kritik Tapi kalau misalkan Kayak Hoax Atau yang kayak Justru bukan Yang Bukan kritik Yang membangun Tapi malah menjelek-jelekan Itu udah bodo amat ya pak Gini Apalagi kalau hoax Kalau hoax Saya malah bilang gini Kesian ya Harus bikin hoax Untuk Untuk kritik gitu Kan Kalau kritik pakai fakta Oke Bisa diterima pak Bukan hanya bisa diterima Bisa diimprove Berarti kan memang Ada sesuatu yang Mungkin gak pas Betul Tapi kalau Diciptakan hoax Misalnya gini Kalimatnya Lengkap Dipotong Terus potongannya Dipakai untuk Menjatuhkan Betul Ya kalau gitu Berarti dia ngakuin Kalau lengkap Gak bisa dijatuhin Karena itu harus dipotong Harus dipotong Sehingga bisa untuk Menjelekkan Kalau didengerin lengkap Ternyata Bagus-bagus aja Itu terima kasih Itu kan sebetulnya Pengakuan implisit Sampai dia harus Ngurangin Konten Untuk Menjatuhkan Jadi selalu Lihat di posisi positif Dan Sekarang Menurut saya Kita jangan habiskan waktu Lihat itu Tidak akan pernah selesai Betul Betul teman-teman Orang yang akan Ngomongin negatif Gak akan pernah selesai Bagian kita itu What can we do Apa yang kita bisa Kelajarkan What can you make Apa yang bisa dibikin Apa yang bisa dikaryakan Itu aja Dan itu lebih penting Daripada Nah cuman Kecenderungan kita Ini kecenderungan kita nih Kalau ada Sepuluh komentar Dua negatif Delapan positif Yang dipikirin Yang dua Betul Betul Yang delapan Enggak Lagi mana Lupa Sama Kadang-kadang kita masuk kelas Juga gitu Kalau guru masuk kelas Yang disebut Yang nakal Yang berprestasi Gak disebut Jadi ketika masuk Ayo isi anu Ada gak Yang disebut Yang bermasalah Nah jadi Saya Lihat kitanya Sendiri perlu Jaga Agar Fokus kita itu Di yang positif Kalau di yang positif Sudah oke Itu gak gampang loh Itu gak gampang Itu gak gampang Itu gak gampang Tapi it's doable It's doable Dan itu lewat apa Practice Latihan ya pak Latihan Berkali-kali Terus gitu Setelah dijalani Akhirnya jadi biasa Iya Dan kita sering kali Betul ya Bayangin coba Kita lagi mau Mau nyampein bahan Mau bicara Terus setelah-setel dikabarin Pak ada kabar buruk Ada kabar masalah Itu gimana naroknya tuh Datang ke depan Tetap harus moodnya bagus Betul Sementara kita barusan Terima kabar yang gak enak Gilek Iya gak enak Itu Kalau gak latihan Dari awal Ya akan susah Latihan 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 Itu berprogres ya pak Karena itu salah satu Pertanyaan Yang paling banyak Karena aku kemarin Ngepost kan pak Mau ngobrol sama pak Anies Itu adalah Pertanyaan yang paling banyak ditanya Apa tuh Tadi Gimana caranya bapak cope With all Apa namanya Tweet-tweet yang gak jelas lah gitu Karena By the way pak Fun fact Yang nonton NSS ini Banyaknya Gen Z Jadi 15 to 24 Wow Gitu Makanya Ya Teman-teman kan pasti masih berprogres juga ya pak Untuk tadi lah ya gitu Memfilter Mencari keperluan Nah Segala macem ya Gini Buat Buat generasi Teman-teman tuh Perjalan masih panjang Ini tuh bekal awal Iya Dan Menghadapi Apa Beruntung loh Kalau sekarang bisa dapet Komentar negatif Beruntung sekali Itu Membuat Kita Satu Koreksi diri Yang kedua Terbiasa menghadapi Suasana yang gak nyaman Kalau nghadapi Suasana yang nyaman Gak perlu latihan Itu betul Kalau Nghadapi suasana yang menyenangkan You don't need training Tapi menghadapi Situasi yang sulit Situasi yang gak nyaman Disitu Latihan dan terima kasih Pada mereka Mereka yang ngasih masukan Betul Jadi Itu sih positif-positif aja Nah Cuman jangan sampai Habis aja energi kita Mikirin apa kata orang Iya Betul Itu akan Akan repot Tapi bener sih Pak Memang orang tuh Tendensinya adalah Memikirkan yang Yang buruk Daripada yang Yang baik gitu Makanya ya sama aja lah ya Pak Kayak berita gitu ya Di media Pasti trafficnya yang tinggi Kalau beritanya Tidak menyenangkan Kalau berita yang mengembirakan Atau yang Inspiring Biasanya gak Gak naik kan gitu Iya Trackingnya gak Trackingnya gak baik gitu And I think that's actually Quite a big problem ya Pak Tapi ya Again pelan-pelan lah itu Tugas kita bersama untuk Apa namanya Untuk menuju karna yang lebih baik lah Pak setelah udah menjabat Sebagai gubernur Sekarang hari-harinya Kesibukannya apa Pak Walk me through your day Ah oke Tergantung Kalau saya lagi di Jakarta Kalau di Jakarta Saya biasanya Pagi itu Bersama keluarga Oke Pagi-pagi Saya sholat Sama-sama Kita subuhan Kemudian abis itu Kalau ada Kalau pas harinya Saya eksersis Saya eksersis Olahraga apa Pak? Olahraganya dua Satu adalah Treat meal Oke Satu lagi Rowing Oke Rowing machine Jadi dua itu Paling sejam Oke Itu selesai Terus habis itu ngobrol dengan Keluarga Ibu saya disini sama saya Jadi Sama ibu Kemudian nah Terus mulai kegiatan Tergantung harinya Ada kegiatan saya di rumah Ada tamu Kita meeting disini Atau meeting tempat lain Nah Kalau udah itu Acaranya bervariasi itu Tiap hari kan gak bisa dibikin Sama kan gak kayak kantor Bener Kalau kayak kantor itu kan Kita berangkat gitu ya Kantor Kalau sekarang Lebih leluasa Oke Terus Malam Saya usahakan untuk Mumpung sekarang bisa Maghriban di rumah Jadi saya Maghrib di rumah Maghrib di rumah Makan bareng-bareng Biasanya kan dulu Ketika masih tugas Susah Susah ya bener Pak Susah Terus habis itu Biasanya ada acara lagi Oke Kira-kira gitu siklusnya Jadi banyak family time ya Pak Sekarang Banyak sekali Enggak Tapi ada Tapi teratur 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 Pak Mumpung lagi di rumah nih Tadi udah ngomongin keluarga juga Aku penasaran Pak Ceritanya waktu itu Pertama kali ketemu Ibu Ferry Gimana Apa yang membuat Bapak jatuh cinta Sama ibu Waktu itu Oke Gini Gini Waktu itu Saya kuliah di fakultas ekonomi Oke Ferry kuliah di fakultas psikologi Oke Oke Kampusnya bertetangga Kampusnya bertetangga Tapi yang bikin kita ketemu Sebetulnya karena kosnya yang bertetangga Jadi kalau saya tinggal di Jogja Rumah saya disitu Oke Kalau Ferry karena dia kos kan Nah kosnya itu Di dekat rumah saya Oke Nah disitu kemudian mulai Interaksi Mulai Mulai interaksi dekat lah gitu ya Kemudian Ya terus saya suka aja Saya suka Terus Terus pak Terus Kita ngobrol Cocok Nyaman There we go Tapi apa yang waktu itu kayak Momen apa yang Bapak merasa Oh she's the one Momen Pada waktu itu Gini Jadi Saya tuh terima undangan Dari Pak Damarjati Supajar namanya Oke Dosen filsafat Beliau pengukuhan doktor Terus saya tuh mahasiswa diundang Oke Mahasiswa diundang Terus Terus Dress code nya itu Pakai jazz Kan kita jarang ya pakai jazz Terus Dress code nya pakai jazz Terus undangan berlaku dua orang Oke Kan undangannya gitu semuanya Saya pikir berlaku dua orang siapa yang saya ajak Nah terus saya ajak dating pertama kali tuh Saya ajak Mau gak ikut ke apa Acara Pengukuhan Lucu banget Jadi gak datingnya ke pengukuhan ya pak Pengukuhan ini Pengukuhan dokter Pak Damarjati Supajar Jadi itu kayak prom Kuliah-kuliah menjelang akhir tuh Oke So that was the moment That was the moment pak Langsung tau I think so Oh that's sweet Berapa lama pak dari perkenalan sampai Nggak dari mulai itu Dari mulai deket Dari mulai deket Dari mulai deket Kalau kenal kan lama Oke Saya kajar disana Kemudian Very lulus Terus Kita menikah dah Pak waktu itu tuh Kalau ngelamar tuh kayak gimana sih Kalau sekarang kan orang ngeramar kayak Cowoknya on one knee gitu Kalau dulu Oh gitu ya Iya loh Jadi sekarang pak kalau Anak-anak muda tuh ngelamar Dia kayak on one knee gitu Kayak will you marry me Kalau waktu itu bapak Prosesnya berarti ke orang tuanya ya Saya iya dong Ngomong sama orang tuanya Saya sebetulnya sebelum ngomong itu Saya ngomong dengan Ferry Sesudah itu Terus saya ngomong sama Orang tua saya dulu Oke Dapat approval dulu dong Iya bener dong Hapus dong Mau reaching out kesana Kalau di dalam Ini approval dulu Terus abis itu Ngobrol Ibu oke Ayah oke Baru kemudian ngomong dengan keluarganya mereka Oke Sekarang fast forward Punya empat anak Ya kan pak Aku penasaran Gaya parentingnya pak Anies Kayak apa sih pak Galak Memanjakan Apa setiap anak beda Stylenya Secara umum beda Gini gini Bukan secara umum beda Tiap anak punya karakternya masing-masing Tapi Prinsip dasarnya sama Mereka semua Dibiasakan untuk terbuka Dibiasakan untuk ngobrol Iya Kemudian Dibiasakan untuk punya tanggung jawab Iya Terus Mereka juga Kalau ada apa-apa Terbiasa untuk diskusi dengan kita Karena itulah Itu penting Saya mengusahakan kalau pagi itu ada kesempatan tuh Iya Untuk bisa bareng Iya Time flies Putri Bener Iya Itu Kalau lihat Lihat foto ya Toto Udah gede-gede semua ya pak Udah gede Jadi time flies Nah Jadi gitu Pendekatannya Dan Kita Coba Biasakan Hal-hal yang kita ingin menjadi kebiasaan dia Oke Jadi apa aja kebiasaan-kebiasaannya Terus kita coba Dorong menjadi kebiasaan dia Oke Cuman kita belum tahu nih Berhasil apa enggak Iya kan Kan masih anak-anak semua nih Iya bener pak Kan seperti saya Itu orang tua saya Saya tahu Iya Ya paling enggak Dia sudah membekali saya Sehingga saya punya begitu banyak Apa Pengalaman Pengetahuan Kan ini hasil didikan mereka ya Betul Sekarang saya masih dalam proses nih Sama anak-anak Iya Mudah-mudahan Amin pak The doing good Pak Tapi gak kerasa tadi Bapak bilang time flies Kemarin kan anak bapak yang pertama Baru menikah Iya kan Gimana pak perasaannya Anak perempuannya Menikah Karena waktu aku nikah Bapakku Nangis dari Mulai acara pertama Sampai acara terakhir Sampai selesai nikahnya juga Iya Iya Memang bagi Buat Buat ayah Itu Emosional Jadi Kita Merasakan betul Saya Siap-siap gitu Satu Dia akan Ketika awal aja Ketika dia Dia bilang Bahwa akan ada Yang dia dekat Iya Kemudian Kita udah langsung Screening dulu dong Iya pasti lah pak Background check Dilihat Diperhatiin Apalagi kan Tia satu-satunya Perempuan ya Terus Dan Kita seneng Dengan Dengan Ali Lalu mulai proses Kalau dibilang Berat tuh gak berat Karena bukan berat Ini tuh Rasa bahagia Rasa senang Rasa syukur Rasa tersentuh Itu semuanya Jadi satu Oke Jadi Tapi bukan kayak Akan kehilangan gitu Enggak Enggak ada perasaan kehilangan No Yang ada tuh Sekarang tambah anak Iya betul Tambah anak Dan Tapi itu Suasana yang memang Haru ya pak Emosional ya pak Haru emosional Dan Dan itu Apalagi pada masa Pada saat-saat menikahkan Iya Pada menikahkan tuh kan Resminya pindah tanggung jawab Saat itu Betul Betul Jadi Pada Saat-saat menjelang itu Seperti ini Apa Flashback to Memories of childhood Iya Masa kecil Masa ini Apalagi dulu Ketika Apa Tia lahir Besar tahun-tahun awal Kita pisah Saya di Amerika Tia di Indonesia Sama Ferry Kemudian mereka baru nyusul Jadi Masa-masa Kecil itu Kemudian muncul tuh Flashback ya pak Lalu Ada di memori Dan Saya punya Ada kenangan khusus nih Putri Ada lagu judulnya Butterfly Kisses Butterfly Kisses itu Lagu yang Jadi ada ceritanya gini Suatu ketika Saya di Amerika waktu itu Tia di Indonesia Pengen cari mainan Untuk This little Baby That just born Jadi saya ke Babies are us Okay You know that Babies are us Cari Cari situ Nah Pas lagi saya masuk disitu Lagu yang diputar itu Butterfly Kisses Butterfly Kisses Butterfly Kisses Terus Ketika Dan Butterfly Kisses itu Ceritanya Saya punya nih Apa pak Coba pak Ini siapa sih pak Butterfly Kisses Butterfly Kisses tuh Hanyi-hanyi Sebentar Bob Charles Lee Jadi Ini Sairnya itu Tentang Seorang ayah Yang lagi Mau nganter Anaknya Ke pernikahan Anak perempuannya There's two things I know for sure She was sent here From heaven And she's daddy's Little hill As I drop To my knee By her bed At night Jadi Bayangkan coba Anaknya lagi Di ujung sana Mainan anak Masih bayi lagi kan pak Terus Jadi ketika Dia mau menikah Itu seperti Kembalikan ragu itu Jadi Jadi ini Cerita tentang Apa Dia lagi Berjalan menuju Pernikahan You should listen to this Oke Nanti aku dengerin pak Jadi saya bisa bayangkan Bagi semua Ayah Yang melepas Anaknya Untuk memulai Hidup bersama Dengan suaminya Itu Setasti punya Memori Yang unik Pasti punya Sesuatu Yang beda Yang khas Gak ada yang sama Satu hal yang pasti Bahwa itu Emotionally So attached Sehingga Detaching Is tough True Iya sih Bener Karena waktu aku Juga tanya ke bapak Bapak juga Agak sulit Kenapa sih Nangis terus Bapak agak sulit Mendeskripsikannya Tapi I understand Iya Bener Pak Anak-anak bapak Ini kan sekarang Masih Masih muda-muda pak So it's the Millennials and Gen Z Which is adalah Masa depannya bangsalah pak Bapak melihat Behavior Dan track record Kebanyakan Gen Z Dan millennials Di Indonesia ini Seperti apa pak Behaviornya Future oriented Oke Sering kali mereka melihat Yang orang-orang tua Gak lihat Sebagai penting Oke Misalnya gini Ismail nih Ismail nih Ismail Belasan usianya Iya Kaisar Itu mereka ngomong Tentang lingkungan hidup Iya Tentang Nyelamatin laut Betul Tentang memastikan bahwa Apa Plastik-plastik gak jadi Sampah di laut Saya gak kebayang tuh Zaman Apa Saya masih Seumur itu tuh Gak ngomongin itu Iya Beda sekali gitu Iya Wow Ini ya Progresif ya pak Very progressive Iya Very progressive Iya Dan Kami juga kemarin Ketika ngurusin Jakarta tuh Ketika bikin ada sesuatu Yang terkait sama lingkungan hidup tuh Anak-anak muda tuh Bener Ikut semua Terus Jadi Seperti ada Implicit message Future is ours History is yours Iya 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 Dan betul They have more tomorrow Than yesterday Yes They have more tomorrow Karena itu Karena ngomongin masa depan Lingkungan hidup jadi penting Iya Nah saya lihat Mereka Kerja keras On their own way Iya Style nya bisa beda Iya Kalau di Jakarta Kita akan ketemu dengan Anak-anak muda Yang Keliatannya meetingnya di cafe Keliatannya kerjanya di cafe Bener pak Oke Bahkan banyaknya gak punya kantor kan pak Iya Tapi kerja Betul And they deliver Sementara Kalau yang dulu Kalau generasi yang sebelumnya Kalau kerja di perpustakaan Kerja di kamar Kerja di ruang kerja Iya Deliver juga gitu Cuman punya Sementara sebagian orang tua Itu kan punya asumsi Kalau di tempat-tempat seperti itu Berarti produktivitas Belum tertinggi Iya Ternyata enggak tuh Iya Ternyata produktif Produktif aja Ternyata banyak ide baru Betul Ternyata sesuatu yang unik muncul Iya Jadi kita ketemu dengan Generasi yang punya cara kerja beda Iya Cara pandangnya baru Iya Refreshing Iya Dan saya tuh jadi merasa lebih optimis betulnya Oke Bahwa Anak-anak muda kita Itu Seperti juga anak muda tiap zaman Punya Cara menghadapi masa depan yang beda Beda Iya Sering problemnya di orang tua Menarik pak Sering problemnya di orang tua Karena berbeda style dengan generasi kami Oke Maka Ini belum tentu bisa berhasil nih Iya Itu yang seringkali harus di Kita harus hati-hati itu Iya Jangan sampai judgmental sama anak muda Iya Hanya karena mereka Saranya beda Iya Terus orang tua menjadi Enggak yakin Iya Kitanya juga harus yakin Barangkali juga orang tua kita juga dulu gitu Iya Waktu zaman angkatan saya juga barangkali gitu Iya So Saya melihat teman-teman muda ini Punya pendekatan yang unik Cuman saya Yang saya Sering terlambat itu Diksinya beda Apa Kosa katanya itu lain Yang itu yang kita 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 seling terlambat Iya Tapi gak apa-apa Iya Kadang-kadang suka ada Barrier of communication ya pak Iya Iya Dari dulu tuh apa pak ya Membuat dari kecil Bapak udah tertarik dengan Sekolah dan pendidikan pak Iya Kalau sekolah sih semua orang Saya senang sekolah Amu enggak pak jujur Negara-negara yang maju Adalah negara yang invest Stres Di dalam pendidikan Secara serius Ayah ibu itu Menitipkan serhana Dan itu selalu diulang Hanis yang kita punya Cuma nama baik Jaga nama itu baik-baik